Halo Bratz, balik lagi di Moto Bratz TV bersama gue Gus Ali Jadi kali ini kita akan membahas motor roda 3 Sebenernya kita gak bahas-bahas banget Karena ini baru nyobain aja Baru di video selanjutnya kita bakal full review motor ini Bahkan di motor ada handbrakenya Biar gak panik kayak tadi Jadi langsung aja kita bahas Tiagio MP3 500ie business Oke, kita gak bakal bahas banyak Yang pasti Tiagio MP3 ini ada berbagai tipe Dari 300 cc, 350 cc, 400 cc Sampai ke 500 ini 500 ini ya yang paling cc paling gede lah Dari Tiagio MP3 Nah kita langsung aja bawa Kalian pasti juga ngeliat ini motor atau mobil Liatnya depannya aja udah kayak mobil-mobil SUV tau gak loh Ada kayak saringan-saringannya Ban depannya dua, ban belakangnya satu Apakah balance, apakah enak motornya, apakah ajib Jadi langsung aja kita prepare Langsung aja kita bawa motornya Untuk ngerasain hill ridingnya seperti apa Let's go Oke brats, jadi kita sudah di depan kita Sudah ada Piagio MP3 Kita langsung bakal naikin aja Jadi ini depensinya gede banget Tinggi gue 163 cm Itu 162, itu 161, kayaknya 163 deh Jadi, kita bakal langsung aja naikin ini Jadi ini fill riding aja Pure riding Jadi langsung aja kita taruh HP dulu Ini kan gak ada tempat disini nih Ya kan Dia adanya di atas Tuh, buat naruh kunci-kunci lu pada gitu Dan dia ada charger nih Kayaknya lu bisa buat ngecas disini nih Tuh, bisa buat ngecas disitu tuh Kan ajib kan Jadi hidup nih tenang, kok bisa ngecas Nah, HP kita langsung taruh situ aja Tutup Lapet gitu loh Nah, ini kuncinya Kuncinya ini juga sudah ada tombol-tombol Tapi langsung aja kita masukin Nah, set Nah, sebelum kita jalan nih Kita cek kamera udah nyala atau belum Nah, sebelum kita jalan Fill gue duduk ini Yang pertama adalah Kalau lu duduk gini Dia tuh Ini gak perlu standar motornya Karena dia udah ada settingan Dimana buat ngatur roda belakangnya ini kan Jadi, kalau misalnya ini Lu jalan Lu posisinya dia masih ngunci gini Pas lu jalan Dia langsung bakal bisa diayunkan Ini sekarang lagi lock Dan ini motor gak bisa maju Karena dia sudah di handbrake Kalau handbrake kita kebawahin Langsung bisa maju nih gerak tuh Ya kan Nah, ini handbrake kita tarik dulu Nah, remnya dia Dia ada rem belakang Rem depan Dan rem bawah Ini rem belakang juga nih Menurut gue nih ya Karena ini kita belum review banget Ini bener-bener first impression gue Dengan bawa Piagio MP3 Kalau ini ada panel-panelnya juga Dan kita langsung aja cobain ya Riding ya Ini ada riding Ada mode-nya juga Shutter Ada hazard Kelakson Loh Loh Siapa ini? Ada klakson Ada LED Ada sen Abis itu langsung aja kita nyalain Nah, ini juga ada ini nih Ada buat Gantung-gantung Barang-barang Oke, langsung aja Nah, ini motor Tinggi ya Tinggi Tapi menurut gue sih Dengan tinggi badan gue segini aja Gue cukup nyaman Bawahnya nih Dudukin ya Langsung aja gue bawa ya Ini kalau lu jalannya Oh iya handbrakenya kita matiin dulu Kita kebawahin dulu handbrakenya Kita nyalain motornya Oke Tuh, spionnya udah kayak spion mobil Nih, kalau ini kan ngunci nih Kalau lu gas Tuh, langsung dia mati Oke deh, langsung kita gas ya Bismillahirrahmanirrahim Let's go Oke, kita nyebrang dulu Berat Oke 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 Ban depan di depan 2 Ban belakang 1 Jadi langsung aja Coba kita miring dikit Cukup stabil sih Menurut gue ya Walaupun Agak geter motornya Tapi Nyaman-nyaman aja sih Dan gak terasa berat Tadi pas sebelum jalan Tuh kan berat gitu kan Tapi pas lu udah Pasti bawa gini Cukup enteng Karena dia tuh Ngayun gitu Jadi Dia tuh lebih-lebih Asik lu bawanya gitu kan Nah belakangnya itu Dia juga udah diganti Shocknya Jadi ganti Ohlins Jadi lebih empuk Seharusnya Gak macet lagi Ntar-ntar Nah ini yang bawa motornya Pasti orangnya tinggi nih Gue harus setting spionnya Agak kebawah dulu Coba kita coba Narik-narik dikit Oh agak filtering Coba deh Oh powernya ngisi sih Powernya ngisi Menurut gue powernya gede Gak gede gitu Enggak tapi ngisi Dan motor ini beratnya itu 296 kilo loh 296 297 Jadi hampir 300 kilo kan Jadi sebenernya motor ini tuh Berat gitu loh Hehehe Jangan ditabrak dong Oke Hehehe Nah dan kalau tadi tuh Kalau kalian perhatiin Pas lampu depannya nyala Lampu depannya itu Cuma sebelahnya Nggak sepenuhnya nyala Gitu kan Gue pengen coba muter Di daerah South City Karena itu jalanannya Enak dan sepi Jadi lebih aman loh Buat nyoba-nyoba Untuk bermanuver-manuver Lucu Manuver-manuver Dikit gitu kan Nah ini buat macet pun Menurut gue Nggak mengganggu gue ya Dengan tinggi badan 163 sih Gue tidak merasa keberatan Dan ini gue belum Nyobain rem kaki Sama sekali nih Coba ya Nah coba kita Tarik dikit Nah Sip Sip Oke Buat narik Buat manuver Buat stop and go Menurut gue Masih nyaman Karena kita juga Belum kena macet Yang luar biasa Juga kan Nah kita harus Sampai South City Di sini nih Baru ketahuan nih Phil riding sesungguhnya Kayak pie Gitu kan Jadi ini bener-bener Pure first impression Ya berat ya Coba kita jalan dulu Dan gue suka Spion-spion itu Gede Jadi Lalu Nggak Nggak Takut Kayak Ketinggalan Ketinggalan Gak Gak Kelihatan Gitu Nah coba Gue kepintau Semiring Apa nih Abisnya gue Pernah nyobain Kuder Roda Empat Kan Ini Roda Tiga Coba Semiring Apa Oh Dia ada Batasnya Bisa Lu Miringin Tapi Ada Batasnya Dia Tidak Semiring Kuder Kuder Roda Empat Kalau Dia Tiga Tapi Untuk Gue Menurut Gue Balance Kurang Lebih Samal Gue Kira Bakal Lebih Lebih Balance Masih Kuder Tapi Ternyata Ini Juga Balance Gitu Loh Gak Gak Beda Jauh Padahal Rodanya Gak Empat Tapi Tiga Coba Kita Mereng Lagi Ya Oke Kita Rem Belakang Rem Kaki Oke Masih Aman Untuk Menurut Gue Enak Enak Aja Coba Kita Nyobain Sendiran Belakang Sambil Bawa Oke Kalau Untuk Tinggi 163 Ya Segue Lo Dengan Sender Kebelakang Lo Bakal Agak Jauh Tangan Lo Jadi Lo Gak Nyampe Jadi Emang Ini Motor Lebih Nyaman Di Tinggi 170 Kali Ya Gue Penasaran Kalau U-turn Nanti Kan Kita Mutur Balik Kita Bakal Tahu Nah Ini Kan Jalanannya Gak Begitu Rata Tapi Menurut Gue Gak Keras Jadi Tetap Nyaman Polisi Tidur Enak Jadi Kalau Misalnya Bayangin Lagi Turing Jalur Pantura Enak Tapi Overall Feel Riding Nya Sih Nyaman Cuma Yang Gue Pikirkan Dan Yang Harus Kalian Pikirkan Adalah Saat Mundur Nanti Kalau Misalnya Parkir Jadi Kalau Parkir Pas Sanjakan Pas Gini Itu Pasti Perlu Bantuan Orang Karena Motor Menurut Gue Berat Kalau Posisi Berhenti Tapi Pas Lo Bawa Pas Lo Bawa Kayak Gini Sama Ibaratkan Motor Motor Matic Lain Ya Gitu Kan Dia Jauh Lebih Nyaman Karena Lu Depan Lu Tuh Kayak Ngunci Rasa Ada Feel Stabil Banget Gitu Emang Semakin Banyak Rode Semakin Sabil Berarti Kalau Bawa Truk Kita Stabil Apa Nah Coba Kita Muter Disini Gue Kepin Tau Semiring Apa Tapi Gue Jujur Agak Takut Dan Ini Kan Bukan Sir Kuit Asal Asal Miring Coba Kita Tes Menarik Misi Banget Sih Satu Silindernya Benar Benar Nisi Banget Dia 500 CC Satu Silinder SOHC Kayaknya Mas Dan Dia Euro Sandar Euro 2 Dan Pia Gio MP3 Ini Sahu Euro 2 Karena Penuhnya Ini Kita Bakal Review Detail Oke Pengeremannya Enak Pengeremannya Smooth Empuk Enak Padahal Masih Bawaan Piagio Tapi Kalau Lu Sudah Ambil Piagio Lu Sudah Perlu Ragu Lagi Sudah Perlu Ah Ini Perawa Gimana Gitu Kan Tapi Yang Gue Gak Begitu Nyaman Windshield Gue Biasa Pake Windshield Yang Gede Kayak Gini Karena Kalau Kotor Penglihatan Lo Agak Agak Sulit Agak Sulit Gimana Gita Tapi Yang Pasti Lo Kalau Bawa Motor Lo Jadi Dilihatin Semua Orang Di Jalan Tau Gak Jadi Emang Emang Ya Namanya Motor Roda 3 Motor Roda 3 Bukan Bajai 500cc Gede Gede Coba Kita Miring Bismillah Oke Oke Oh Iya Gue Belum Sepede Itu Buat Miring Ini Motor Belum Karena Ini Bener Bener Pure Pertama Kali Dalam Hidup Gue Bawa Pia Gio MP3 Karena Emang Gimana Ya Sumber Hidup Gue Lihat Motor Sering Tapi Belum Pernah Nyobain Gitu Sampe Overall Si Enak Si Kita Pulang Kan Lagi Motor Ini Kemoto Berat Karena Kalau Keenakan Nama Lama Gue Bawa Pulang Ke Rumah Gue Sendiri Lanjir 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 Oke Boleh Oke Coba Kita Masuk Nggak Nih Oh Filtering Filtering Ini Maudah Ngedapet Eh Dombang Lu Kan Tadi Ngebut Bang Sekarang Kenapa Pelan Bang Iya 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 Aduh 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 Nah Gak jelas Mau kemana nih Orang Oke Kebetulan jalanan lagi agak rame sih Jadi mau nyoba ngetes tuh Ngeri-ngeri juga gitu loh Tapi enak ini buat stopain gue ngisi terus anjir Gak ada berat-beratnya Sumpah dah Lupa kayak buat harian juga enak ini Gue mau kayak buat harian Walaupun sayang-sayang ini motor limited kan Tapi obrol sih asik banget sih Ini harus full review sih Kalau udah full review kita baru tau nih Kenapa ini motor bisa enak banget teknologinya apa Jadi emang ini first impressionnya untuk pembukaan aja Kita membahas Sebelum review detail gitu loh Gak bisa kalau lo review detail sambil naik motornya kayak kurang lengkap gimana gitu Kalau gue sih merasa gitu Wah macet Wah macet nih Coba ya kita Aduh kok gitu Oke bros Jadi itu adalah sedikit first impression Piagio MP3 Ini first impression pertama yang kita upload di channel Moto Brads Siki Nextnya first impression apa Kalian langsung aja komentar di bawah Dan nanti kita bakal full review motor ini juga Bersama sales-sales Moto Brads Atau bersama Mr. November Jadi itu aja dari kita Jangan lupa beli motor di Moto Brads We see you in the next video Goodbye Ha! Ha!